Paguyuban Pelopor Petani dan Pedagang Semadura atau PM4TM melakukan eksperimen penanaman bibit tembakau varian baru. Bibit tembakau tersebut ialah varietas castorepote atau lebih populer dikenal white barley. Pilot project dengan tagline ngireng areng-sareng atani tembakau, wujudkan kembali kejayaan tembakau Madura tersebut dilakukan di Desa Montok, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan pada diselasa 23 Mei 2023. Pada eksperimen tersebut, Ketua PM4TM Haji Hairul Umam yang menanamkan pertama kali. Haji Hair menyampaikan pilot project tersebut sebagai bukti nyata keseriusan PM4TM dalam mengembalikan kejayaan petani tembakau Madura. Pihaknya juga berkomitmen dalam memberikan pengawalan sejak penanaman bibit hingga panen. Selain itu, Ketua PM4TM ini menyampaikan pilihan varian bibit tembakau tersebut tidak terlepas dari kualitas yang sangat baik dan dibutuhkan banyak pabrik. Selanjutnya, pihaknya akan melakukan percobaan di kejambatan lain ketika pilot project di kejambatan larangan sukses. Ya, ini adalah salah satu bentuk keseriusan kami dalam mengembalikan, berusaha mengembalikan kejayaan petani tembakau Madura. Mulai dari penanaman, kita kawal ini, biar petani caranya juga nanti semakin membaiklah begitu saja. Ya, sampai hasil produksinya begitu. Karena milik kasturi putih ini, dalam dunia rokok kasturi putih ini memang dibutuhkan. Semua pabrik rokok memakai kasturi putih. Jadi, semuanya tembakau Madura ini kapasitas pabrik full bisa lebihnya ke kasturi putih. Jadi, tetap banyak peminatnya. Jadi, petani bukan hanya mencoba-coba, tapi memberikan dorongan kepada petani agar petani Madura tembakau itu betul-betul giat untuk melakukan pertanian kembali kepada semula. Karena, ketika orang Madura, yang diharapkan itu adalah daripada hasil tembakau. Buat kegiatan apa saja, mau buat lantai, mau buat hajatan, dan sebagainya. Itu yang diharapkan adalah dari hasil tembakau. Dan makanya PM4TM ke depan ingin mengembalikan, ingin menggambilkan kejayaan petani, berusaha untuk mengembalikan kejayaan petani kembali kepada kejayaan yang dahulu. Sementara itu, Kepala Desa Montok, Kusmiana Tamrin, sangat berterima kasih kepada PM4TM karena memilih desanya sebagai penyelenggaran pilot project. Menurutnya, hal itu bisa membangkitkan petani tembakau desa Montok untuk mencoba menanam bibit tembakau White Burley. Ya, sebelumnya saya sangat berterima kasih karena telah memilih desa Montok untuk mengadakan pilot project pertama ini ya. Di mana ini akan membangkitkan semangat baru untuk masyarakat kami untuk melakukan percobaan. Dan harapannya ke depan semoga apa yang menjadi harapan bersama baik dari BP4TM dan masyarakat petani tembakau menjadi kenyataan. Dan akhirnya apa yang diimpikan mendapat menemukan kesuksesan yang seperti yang diharapkan.